Intro Bertempat di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Sintang, Forum Peduli Ibu Pertiwi Kabupaten Sintang menggelar seminar dengan tema mengukuhkan ideologi Pancasila menolak paham hilafah dan radikalisme diikuti sejumlah mahasiswa dan pimpinan organisasi kemahasiswaan Sabtu 25 Januari 2020. Kapolres Sintang melalui kasat Intel Polres Sintang AKBP Hilman Mailani dalam kesempatan tersebut Hilman menyampaikan bahwa untuk menangkal radikalisme butuh upaya tindakan preventif yaitu menanamkan jiwa nasionalisme berpikiran terbuka dan toleran. Waspada terhadap provokasi dan hasutan, menjalankan aktivitas agama dengan toleran serta berjejaring dalam komunitas positif dan perdamaian. arah terorisme, ya terorisme. Jadi ini bagaimana cara mengkata, itu tadi yang sudah kami baparkan, bagaimana caranya? Dimulai dari tadi individu kita, ya. Bagaimana kita tidak terpengaruh, ya. Seperti tadi saya sampaikan. Sekarang pengaruh mereka, cara mereka untuk menghasut, cara mereka untuk mengekrut sekarang memakai media sosial. Ya, hati-hati, loh. Ada kadang-kadang berbicara tentang kebaikan di media sosial, dia mencari, dia tahu. Mana orang-orang, mana, apa, dari individu-individu ini yang kadang-kadang lagi patah hati atau lagi kecewa, dia biasa masuk. Kita sudah pernah dapat di media sosial itu seperti itu. Jadi sekarang dokumen-dokumen itu menyebar di dunia media sosial. Baik itu di FB, di WhatsApp, atau apa, siapa yang mainin. Sementara itu, Dandim 1205 Sintang, Letkol Infantri Eko Bintara Saktiawan, yang juga merupakan narasumber pada kegiatan tersebut, mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi topik utama, definisi Pancasila, radikalisme, dan hilafah. Saya menyampaikan materi tadi berangkat dari tiga hal yang menjadi topik utama dalam tema tersebut, yaitu definisi tentang Pancasila, definisi radikalisme, dan definisi hilafah. Nah, kenapa saya memilih untuk berangkat dari definisi? Karena saya melihat ada penyimpangan-penyimpangan atau salah pemahaman terhadap kosa kata-kosa kata yang akhir-akhir ini kita dapati. Seperti misalnya radikalisme, atau ya radikalisme, itu kalau kita mau melihat definisinya, terdapat tiga pemahaman. Tapi yang berkembang di berita akhir-akhir ini hanya hal yang positif. Jadi radikalisme itu sebetulnya, radikal sebetulnya ada hal positifnya, yaitu berpikir secara mendasar atau menghindari perubahan-perubahan, progresif, begitu sebetulnya. Tapi cenderung di kita akhir-akhir ini hanya fokusnya ke yang negatif. Sementara itu, Ketua FPIP Kabupaten Sintang, Dea Kusuma Wardana, mengungkapkan, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai paham hilafah dan radikalisme. Ini salah satu upaya kita menjaga bangsa dengan meningkatkan nasionalisme dan menolak paham hilafah serta radikalisme. Semua tujuan kita sendiri di Forum Peduli Ibu Petri ini menumbuhkan kembali rasa cinta nasionalisme sebagai anak bangsa, agar ya menangkelah dengan situasional saat ini di Indonesia, dengan ancaman-ancaman dari luar negeri, sama berkaitan tentang paham-paham radikal. Dan tentu itu menjadi ketakutan bagi kita semua. Dan kita semua tidak hanya FPIP menurut saya, tetapi semua pihak berkewajiban bersama-sama bagaimana kita menangkal dan terus memberikan kontribusi positif dalam hal ini memberikan pemahaman kepada pembuda-pembuda kita agar mengenal dan bagaimana cara mencegah paham-paham itu agar tidak berpengaruh ke hal-hal yang buruk pada masyarakat kita. Dari Kabupaten Sintang, Tim Liputan ASP TV melaporkan.